Terima kasih. Terima kasih. Ibu Dian Fera ikut dalam artikelnya Ibu Arfah atau kemarin ada Ibu Dian ya, Ibu Marniati ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini salah satunya Ibu Nelis. Ibu Nelis akan bergabung nih Prof. Ibu Artina. Ibu Nelis. Ini yang pertama, kemudian yang... Ini yang kedua, siapa ini? Ini Marniati, Ibu Siti Maisharo. Ya, Ibu Marniati ya. Marniati. Adfah, Adfah Usna. 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 Baik Prof, ini Ibu Nelis Mardiah MSC sudah bergabung dengan kita Ini artikelnya yang mana ini ya? Artikelnya bisa disebutkan, Ibu Nelis, judulnya Suaranya, Ibu Nelis, suara di kameranya Tentang aklamasi dansa, Prof Oke Silahkan Dibuka atau kita langsung aja Boleh langsung aja Prof, saya sudah membuka juga Baiklah kita buka kegiatan data sering pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Puji syukur dari Allah SWT Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW Terima kasih kepada Prof Ketut yang sudah berhadir pada hari ini Dan kepada teman-teman, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu Yang telah bergabung dengan Zoom kita Untuk berdiskusi dan sharing Tentang bagaimana penulisan karya ilmiah Dan nanti Prof juga akan sharing bagaimana proses Submit sampai diterimanya satu artikel Di jurnal internasional Baiklah untuk hari ini Kita akan mendengarkan ya Bagaimana Satu artikel dikupas oleh Prof Ketut Yaitu artikelnya Ibu Nelis Mardia Yang nantinya menjadi bahan Masukan untuk kita Agar kita menyusun artikel itu Sesuai dengan Kaedah-kaedah ilmiah Seperti itu Dipersilakan Prof waktunya Masa jam 12 Selesai dengan diskusi Dan kita berharap ada ilmu yang bisa kita Serap pada hari ini Baik Terima kasih Ibu Saya langsung Saya langsung share ya Artikelnya Ibu Reklamasi dan saya Oke Bapak-bapak dan Ibu-ibu Ini adalah artikelnya Bu Nelis Mardia Jadi Sebelumnya saya minta maaf Kalau nanti komen saya Agak kasar Kalau enggak berkenan ya Tapi Inilah yang saya Juga pernah peroleh Di dalam Apa itu namanya Review Artikel-artikel Saya juga Nanti saya tunjukkan Kadang-kadang Reviewer itu Nulisnya juga Dari luar itu juga Panu juga Kasar juga Jadi judulnya ini Aklamasi dan saya Is a program Aims to Minis Blah-blah-blah Gitu ya Kalau Dari judul Bu ya Jadi kita lihat judul ini Judul ini seperti Seperti Kalau menurut saya Seperti Definisi Gitu Ya Jadi Agak 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 apa itu namanya Agak sedikit Aneh menurut saya Gitu ketika kita Membuat judul itu Ada Seperti Seperti Definisi Gitu Ya Padahal judul yang Yang bagus Dia adalah Judul yang Yang memikat Gitu Ya Kemudian yang menarik Perhatian pembaca Kemudian yang paling penting Adalah menunjukkan Isi dan temuan Utamanya apa Ya Di situ Nah saya tidak melihat Ini Ini Yang Yang menurut saya Yang menarik Cuman aklamasi Dan saja Aklamasi Dan saja Ini Kalau Orang Orang Apa itu namanya Orang Bukan orang Sepintas Membaca Ini Kayaknya Ada Tarian Dan Sa Gitu Padahal Bukan Gitu Kalau itu Istilahnya Memang istilah yang Bukan Bahasa Inggris Gitu ya Ada Baiknya Itu Dicetak Miring Gitu Jadi Kalau itu Bukan 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 Term Bahasa Inggris Itu Dicetak Miring Gitu Nah Cari Padahannya Dalam Bahasa Inggris Tujuhnya Apa Ada Enggak Gitu Ya Nanti Kita Lihat Kita Tinggalkan Judul Ini Baru Nanti Kita Lihat Judul Biasanya Kalau Pengalaman Saya Judul Itu Dari Tujuan Cukup Jadi Kalau Tujuannya Apa Sebenarnya Kalau Kita Pada Waktu Menguji Skripsi Biasanya Kita Lihat Tujuannya Baru Kita Lihat Judulnya Cocok Nggak Judul Konek Nggak Antara Judul Dengan Tujuannya Jadi Itu Yang Pertama Nanti Kita Lihat Judul Sebenarnya Judul Yang Cocok Itu Apa Yang Tau Pasti Ini Harusnya Yang Nulis Kemudian Kita Lihat Di Abstrak Nah Ini Laki-laki Definisi Seperti Harusnya Yang Pertama Oke Kalau Memang Yang Pertama Menjelaskan Definisi Nggak Apa Cuman Sebaiknya Yang Pertama Sebenarnya Menjelaskan Apa Latar Belakangnya Apa Sebenarnya Permasalahannya Itu Apa Gitu Misalkan Kalau Pertama Ini Bahwa Biasanya Masyarakat Dihadapkan Pada Pada Kesulitan Untuk Mendapatkan Sertifikat Kelahiran Dan Sertifikat Kematian Misalkan Itu Apa Respon Itu Respon Pasti Dibuat Suatu Nggak Tahu Program Kalau Nggak Salah Program Aklamasi Dan Sepertinya Begitu Kalau Saya Membacanya Sepintas Jadi Apa Permasalahan Apa Solusinya Terus Apa Sebenarnya Yang Ingin Dicapai Tujuannya Itu Apa Jadi Di Tulisan Ini Di Astrak Ini Yang Saya Biru Yang Pertama Ini Saya Tidak Melihat Apa Tujuannya Apakah Hanya Menjelaskan Aklamasi Danse Atau Mengeksplor Lebih Jauh Mengkaji Lebih Jauh Itu Tujuannya Tidak Ada Gitu Misalkan Kita Mau Melihat Gimana Persepsi Atau Tanggapan Masyarakat Harusnya Ada Tujuan Sebelum Metode Gitu Menurut saya Jadi Metodenya Ada Mana Ini The Research Uses Quantitative Method Gitu Ya Gitu Kemudian Yang 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 Penting Juga Adalah Ini Jangan Menggunakan Menggunakan Outdoors WI ITC I Gitu Ya Di Dalam Abstract Jadi Jangan Menggunakan Penulis Ingin Apa Gitu Kita Ingin Nah Itu Coba Dihilangkan Kata-kata Itu Kemudian Ini Sudah Saya Coba Perbaikin Kalimatnya Mudah-mudahan Benar Cuman Yang Yang Pertama Saya Gak Jelas Karena Tujuhannya Apa Gitu Jadi Yang Kalimat Ada Beberapa Yang Saya Coba Perbaikin Gitu Kemudian Ada Juga Kalimatnya Panjang Sekali Sama Kasusnya Yang Kemarin Gitu Ada Kalimat Yang Terakhir Ini Panjang Sekali Sampai Sini Gitu Karena Apa Ini Semua Koma 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 Gitu Gitu Jadi Ini Yang Menjadi Menurut saya Gak efektif Kalimatnya Kalau Bisa Diringkas Ringkas Lagi Ya Saya Kemarin Sudah Jelaskan Kalau Kalimat Yang Baik Itu Biasanya Antara 15 Sampai 17 Kata Jadi Kalau Itu Bisa Di Ikutin Maka Itu Akan Mudah Di Di Apa Itu Namanya Dipahamin Kalimatnya Sehingga Saya Saya Sendiri Agak Sulit Memahamin Ini Ya Gitu Ya Itu Dari Astrak Bu Ya Jadi Itu Ya Ini Kalau Nanti Nanti Review Ini Ini Nanti Kalau Ini Nanti Di Accept Ini Akan Berubah Semua Udah Sesuai Dengan Perbaikan Saya Mungkin Bahasa Inggris Saya Enggak Begitu Bagis Tapi Itu Mungkin Lebih Pas Pakai Ini Daripada Punya Bu Ibu Ya Kemudian Ini Ya Ke Introduction Ya Nah Kata Kuncinya Juga Harus Hati-hati Bu Ya Kata Kuncinya Ini Ya Ya Kata Kuncinya Itu Paling tidak Harus muncul Di Judul Juga Ya Kemudian Di Anu Di Pendahuluan Ini Bu Ini Ada AB Ground Ditulis AB Ground Tetapi Kalau kita Lihat B Nggak ada Ini Bu Nggak ada Ini B Ya B Nggak ada Ini Gitu Ya Jadi Hati-hati Ketika kita Mau nulis Ini Introduction AB Ground Kalau nggak ada Lagi Ya sudah Introduction Saja Ya Jadi Background Riset itu Nggak perlu Ya Kemudian Kalau kita Lihat Ini Juga Terlalu Panjang Menurut saya Ya Ini Berapa Paragraf Ini Satu Dua Ya kan Satu Dua Terus Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sampai Sepuluh Paragraf Itu Kalau Satu Setengah Spasis Sudah Tiga Halaman Jadi Terlalu Panjang Menurut saya Gitu Ya Coba Dicari Lagi Yang Lebih Simpel Paling Maksimum Antara 4 Sampai Lima Atau Tiga Sampai Lima Paragraf Jadi Dimampatkan Dikompres Lagi Sehingga Menjadi Lebih Anu Ya Kalau Ada Yang Bisa Dipindah Di Review Literaturnya Maka Pindahkan Di Review Literatur Karena Disitu Ada Bagian Review Literatur Ya Dan Jangan Lupa Menyebutkan Apa Noveltiknya Apa Keterbaruan Dari Artikel Ini Gitu Ya Boleh Jadi Bahwa Misalkan Saja Program Ini Apa Itu Aklamasi Aklamasi Danse Adalah Satu Program Baru Pemerintah Yang Belum Pernah Dikaji Efektivitas Nya Misalkan Begitu Itu Adalah Noveltinya Pertanyaannya Misalkan Dimunculkan Pertanyaan Sampai Seberapa Jauh Efektivitas Program Ini Maka Itu Adalah Keterbaruan Ya Karena Sebelum Ada Suatu Penelitian Satupun Mencoba Menganalisa Mengevaluasi Program Ya Itu Bu Jadi Di Introductionnya Seperti itu Bu Ya Jangan lupa Untuk Selalu Menyantumkan Noveltinya Keterbaruan Dari Suatu Atika Ya Dan Jangan takut Untuk Membuat Kalimat Pertanyaan Di Dalam Introduction Misalkan Ibu Menyebutkan Di Sini Misalkan Aklamasi Dansa Blablabla Ini Kan Boleh Saja Ini Ditik Akhir Namun Demikian Misalkan Sampai Berapa Jauh Efektivitas Program Ini Di Kalimat Akhir Boleh Pertanyakan Baru Maka Itu Sudah Bisa Menunjukkan Apa Itu Namanya Keterbaruan Suatu Artikel Itu Menurut Saya Sih Begitu Ya Oke Bu Ada pertanyaan Sebelum Kita Lanjutkan Silahkan Bu Baik Sedikit Prof Saya Ingin Tanyakan Tadi Mengenai Novelty Sebelumnya Saya Mohon Maaf Sekali Masih Banyak Sekali Koreksi Yang Yang Telah Saya Sajikan Sehingga Saya Perlu Banyak Koreksi Saya Mohon Maaf Segala Kekurangan Saya Alhamdulillah Dengan Kesempatan Waktu Yang Telah Bapak Berikan Kepada Saya Sehingga Hari Ini Kita Membahasnya Seperti Ini Pak Saya Sangat Terima kasih Secara Mendalam Tadi Tadi Pertama Abstract Disitu Bapak Bapak Sampaikan Sebaiknya Tidak Jelas Terbelakang Jadi Yang Kita Sampaikan Itu Di Kalimat Pertama Sebaiknya Langsung Tujuan Yang Ingin Dicapai Di Dalam Gagasan Kita Ini Memang Di Dalam Tulisan Ini Ini Memang Salah Satu Program Yang Dijalankan Itu Baru Sebuah Terobosan Itu Gagasan Program Ini Dari LSM Lalu Disambut Baik Oleh Pemerintah Daerah Setempat Sehingga Sudah Membuktikan Bahwa Program Ini Bisa Diterapkan Kepada Masyarakat Sehingga Memudahkan Akses Administrasinya Jadi Mungkin Kelemahan Di Sini Saya Tidak Langsung Menyampaikan Di Tujuan Gagasan Tapi Insya Allah Saya Sudah Paham Seperti Yang Bapak Arahkan Nanti Saya Saya Coba Revisi Kembali Kemudian Saya Yang Sedikit Pertanyaan Juga Di Keyword Tadi Keyword Nah Bagaimana Sebaiknya Keyword Yang Saya Gunakan Apakah Langsung Supansi Misalnya Salah Satu Ini Adalah Aklamasi Danza Tapi Sisi Yang Yang Lain Ini Tujuannya Adalah Program Ini Untuk Di Optimalkan Program Ini Untuk Di Implementasikan Dengan Baik Artinya Memperkenalkan Kepada Hal Yang Lain Ini Adalah Bagus Untuk Diterapkan Setelah Administrafinya Karena Integrasi Daripada Program Ini Juga Beberapa Wilayah Yang Ada Di Aceh Barat Itu Merespon Merespon Program Ini Memudahkan Masyarakat Di Dalam Pelayanan Akte Kelayanan Maupun Akte Kematian Mungkin Judul Akan Berubah Bagaimana Sebaiknya Nanti Langsung Di Inti Poin Sehingga Keyword Yang Saya Berikan Itu Langsung Satu Tema Aklamasi Danza Mungkin Yang Lain Public Surprise Atau Yang Berikutnya Misalkan Program Poin Akte Kelahiran Akte Kematian Jadi Insya Allah Dari Judul Saya Akan Menyesuaikan Kembali Sebagaimana Yang Yang Tadi Prof Sampaikan Harus Menarik Perhatian Supaya Menunjukkan Isi Temuan Yang Akan Kita Uraikan Di Dalam Aftrak Dan Kesimpulannya Nanti Itu Di Aftrak Saya Kemudian Kunci Kewet Dulu Jadi Kalau Kunci Itu Begini Biasanya Kalau Cari Artikel Yang Ibu Ketik Di Google Itu Apa Bu Saya Variable Utamanya Temanya Temanya Tema Atau Paling Gita Itu Kata Kuncinya Pasti Ketika Saya Baca Kata Kuncinya Dulu Saya Lihat Baru Saya Membaca Kembali Oleh Sebab Itu Kalau Kita Artikel Kita Banyak Disitasi Maka Kata Kuncinya Itu Harus Sesuatu Yang Memang Mudah Dipahamin Oleh Orang Oke Oke Jadi Itu Kuncinya Ada Disitu Ya Orang Biasanya Di bidang Ilmu Ibu Misalkan Itu Pengen Mencari Topik Itu Apa Misalkan Topiknya Itu Popul Misalkan Oke Administrasi Kependudukan Kan Ini kan Gitu Kalau Memang Itu Merupakan Topik Yang Kata Kunci Yang Ibu Gunakan Juga Di dalam Artikel Ibu Ya Gunakan Itu Oh Gitu Jadi Tapi Itu Ada Harus Ada Di Dalam Paling Disinggung Dalam Artikelnya Atau Di Astraknya Atau Bahkan Di Judulnya Oh Gitu Pak Sehingga Artikel Ibu Akan Mudah Mudah Disitasi Akan Mudah Kebaca Caranya Seperti Itu Karena Kata Kunci Itu Akan Muncul Di Dalam Google Dalam Apa Oke Baik Terima kasih Pak Selama ini Saya mungkin Salah Persepsi Bahwa Kata Kunci Itu Muncul Dari Judul Tapi Sisi Yang Lain Adalah Organ Utama Yang In Kita Bahas Misalnya Contoh Disini Saya Membahas Itu Adalah Pelayanan Publik Dan Administrasi Pendudukan Melalui Prosesnya Ya Itu Dua kata Itu Ada Munculkan Oke Siap Maling tidak Itu Kan ada Di judul Maling tidak Itu Oke 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 Jadi Supaya Artikel Ibu Mudah 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 Disitasi Kan Kita Pengen Juga Disitasi Kan Ya Nah Itu Jadi Kata Kunci Itu Yang Harus Pinter Mencari Oke Siap Siap Terima Kasih Pak Satu Yang Terbaru Ini Kemudian Yang Kedua Tadi Komentar Yang Telah Pemberikan Mas Terlalu Panjang Sepertinya Introduction Yang Telah Saya Buat Baik Nanti Saya Akan Cek Ulang Kembali Tapi Seperti Yang Dibahas Tadi Bahwa Tetap Konsistensi Tentang Gagasan Yang Yang Dibahas Kemudian Novelty Yang Tadi Saya Mendengarkan Boleh Kita Mengutarakan Pertanyaan Pertanyaan Ini Apakah Hampir Sama Kaitan Dengan Problem Stagman Yang Ingin Dijawab Atau Sesuatu Temuan Yang Baru Yang Akan Kita Berikan Jagasan Seperti Apa Kalau Saya Sering Biasanya Memunculkan Pertanyaan Yang Saya Keluarkan Di Problem Statement Oke Itu Biasanya Saya Begitu Saya Keluarkan Misalkan Artikel Saya Tentang Tentang Tekanan Penduduk Begitu Tekanan Penduduk Di suatu Desa Selalu Pertanyaannya Bagaimana Mengurangi Tekanan Penduduk Ini Program Atau Strategi Apa Yang Bisa Ditawarkan Untuk Mengurangi Tekanan Penduduk Tanda Tanya Itu Kan Ada Pasti Ada Di Problem Statement Saya Yang Sering Saya Lakukan Begitu Tapi Tidak Selalu Muncul Begitu Artinya Boleh saja Kita Tidak Pakai Tanda Tanya Tapi Kalau Program Program Baru Misalkan Ibu Menilai Efektifitasnya Atau Ke Efektifan Program Itu Kan Perlu Dipertanyakan Sampai Seberapa Jauh Atau Sampai Seberapa Efektif Program Ini Dalam Melayani Penduduk Kan Begitu Oke Oke Jadi Seperti Itu Bu Jadi Boleh Tidak Pakai Tetapi Kalau Itu Sesuatu Yang Baru Yang Perlu Dijawab Perlu Dipertanyakan Kemukakan Dengan Pertanyaan Gitu Kalau Saya Seperti Itu Oke Terima kasih Insyaallah Bisa dipahami Dengan jelas Masukkan Arahannya Oke Kita lanjut Lagi Kita lanjut Di Review Literatur Hati-hati Ketika Kita Menggunakan Kata Review Jadi Hati-hati Ketika Kita Menggunakan Kalau Itu Ada Review Berarti Ibu Harus Pembahas Itu Tidak Hanya Menjelaskan Kalau Ini Masih Menjelaskan Administrasi Kependudukan Itu Apa Ya kan Public Service Itu Apa Gitu Jadi Harus Ada Apa Itu Namanya Pembahasan Di Situ Harus Ada Misalkan Kalau Administrasi Population Administrasi Population Ini Dijelaskan Selama Ini Yang berlaku Apa Apa Kelemahannya Nah Seperti Itu Apa Seperti Itu Jadi Tidak Hanya Menjelaskan Yang Namanya Review Jadi Harus Dibahas Apa Itu Positifnya Apa Itu Negatifnya Kalau Perlu Dibandingkan Disitulah Kita Bisa Memperkaya Pustaka Kita Sebenarnya Kalau Yang Saya Baca Ini Adalah Masih Menjelaskan Saya Mendefinisikan Ya kan Apa Si Namanya Administrasi Publik Itu Administrasi Kependudukan Itu Apa Si Ya kan Bu Jadi Itu Hati-hati Ketika Menjelaskan Ini Literatur Review Menggunakan Kata Review Ya Kalau Saya Sarankan Literatur Study Aja Mungkin Begitu Walaupun Itu Masih Masih Kurang Pas Juga Karena Study Pun Harus Membandingkan Juga Ada Yang Lain Misalkan Kalau Administrasi Kependudukan Ini Oke Menurut Undang-undangnya Seperti Itu Tapi Pelaksanaannya Di Daerah Gimana Ya Mungkin Itu Yang Perlu Ditambahkan Seperti Itu Ya Kemudian Bu Jangan Sering Membuat Kalau Menurut Saya Jangan Sering Membuat Gini A B C Gini Ketika Disini Sudah Ada A Besar Ini Ya Ketika Ini Sudah Ada A Besar Ini Misalkan Ibu Gunakan A Apa Itu Namanya Yang Bawahnya A Kecil Ada Baiknya Itu Dibuat Paragraf Aja Misalkan Selowing Goals And Objective Koman Emel Misalkan I Titik 2 I Dalam Kurum Blah 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 Ya Jangan Sering Menggunakan Ini Ya Biasanya Enggak Begitu Kecuali Kalau Abisinya Itu Adalah Perlitian Sapa Perlitian Sapa Perlitian Sapa Boleh Seperti Itu Biasanya Biasanya Gitu Boleh Tapi Kalau Itu Hanya Pendelasan Aja Buat Apa Itu Dibuat Hal Yang Sama Untuk Public Service Ini Ini Masih Menjelaskan Definisi Aja Tidak Membahasnya Ya Ini Juga Jadi Coba Dianul Menurut Saya Gitu Apa Itu Namanya Direview Direview Itu Dibahas Kurang Dan Lebihnya Dari Suatu Topik Itu Ya Kalau Seseorang Membahas Itu Dari Sisi A Kita Dari Sisi Kiri Kita Bisa Bahas Dari Sisi Kanan Gitu Bo Jadi Di Review Riteratur Ini Ya Kemudian Kalau Saran-saran Saya Itu Penggunaan Ini Kata Gini Ya Satu Dua Tiga Ini Ini Bisa Membingungkan Ini Bagi Yang Membaca Jadi Ini Kalau Saran Saya Ya Sama Seperti Itu Ya Dibuat Paragraf Saja Atau Kalau Perlu Enggak Perlu Dijelaskan Service Procedure Compliment Time Karena Terlalu Banyak Nantinya Ya Jadi Include Service Procedure Komah Compliment Time Kemudian Apalagi Service V Kemudian Yang Keempat Product Service Sudah Gitu Enggak Terlalu Perlu Terlalu Detil Gitu Menurut Saya Sih Gitu Ya Dan Seterusnya Ya Bu Ya Mungkin Itu Yang Untuk Review Literaturnya Bu Ya Jadi Harus Ini Sepertinya Memindahkan Dari Tinjuan Pustaka Kesini Bu Ya Bu Ya Kalau Dalam Tinjuan Pustaka Pasti Ada Penelitian Sebelumnya Nah Sebaiknya Yang dipindahkan Itu Penelitian Sebelumnya Dalam Literatur Review Kalau Di Skripsi Atau Di Tesis Ada Review Tentang Penelitian Sebelumnya Maka Pindahkan Seja Setelah Dibahas Begitu Menurut Saya Sekarang Kita Lanjutkan Metodologi Ini Apa Itu Namanya Atat Menggunakan Kata Metodologi Kalimannya Salah Kurang Kurang Biasanya Research Method Research Method Tidak Ada Metodologi Of Research Segitu Tidak Ada Karena Metodologi Dari Loginya Ilka Ilmuwan Padahal Ini hanya Menyampaikan Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Terkait Dengan Dengan Pelitian Ini Itu Adalah Data Yang Dikumpulkan Itu Apa Bu Ini Hanya Definisi Ini Hanya Akadeng Bannister Et All Kemudian State Essences Of Ini kan Definisi Tetapi Tidak Menjelaskan Apa Alat Apa Yang Digunakan Bagaimana Mengumpulkan Datanya Seperti Itu Saya Tahu Di bawah Ada Univariat Bivariat Datanya Ya kan Nah Kenapa Tidak Metodologinya Muncul Dulu Di Riset Methodnya Nah Disitu Jadi Orang Tidak Bertanya Ini Variatnya Dari Mana Di Riset Methodnya Tidak Ada Tau Tau Di Alatnya Di Hasil Dan Pembahasannya Ada Disitu Ya kan Kemudian Ditanyakan Juga Datanya Dari Mana Oke Ini Dari Indep Riset Siapa Ini Lagi Ya Tapi Tidak Jelas Ini Siapa Yang Akan Diwawancarai Misalkan Gitu Atau Kalau Diwawancarai Kemudian Berapa Jumlah Orang Yang Diwawancarai Itu Juga Tidak Jelas Disini Jadi Harus Jelas Riset Methodnya Itu Ya Gitu Karena Ciri Penelitian Yang Baik Itu Satunya Dapat Diteru Replikability Nah Replikability Itu Biasanya Dari Riset Methodnya Gitu Jadi Kalau Kita Menjelaskan Riset Di Metode Penelitian Maka Disitu Harus Jelas Juga Metodenya Oke Bu Ya Jadi Menurut saya Sih Begitu Ya Menurut saya Sih Begitu Oke Ada pertanyaan Bu Sebelum Kita Ke Reset Discussion Insya Allah Sejauh ini Paham Prof Oke ya Khususnya Di Riset Methodnya Ya Khususnya Di Riset Method Detilkan Riset Method Ya Gitu Oke ya Kemudian Riset Discussion Ya Ini Juga Makanya Ini Ada Baiknya Dipindahkan Saja Di Metode Ini Access Quality Public Service Provided There are Various things Of Dimension Ya kan Ini kan Dimensi yang akan Diteriti Benar ya Kan Kenapa Enggak Kita Pindahkan Saja Di Metodologi Ya Menurut saya Itu Jauh Lebih Lebih Baik Di Riset Method Apa Yang Diamatin Itu Variable Apa Yang Diamatin Gitu Gitu Menurut saya Gitu Ya Jadi Sebelum Itu Yang Pertama Kemudian Data Ini Akan Dianalisa Dengan Apa Ini Variate Dan Bivariate Kalau Enggak Salah Gitu Jadi Ini 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 Ada Baiknya Di Metodologi Baru Kita Discussion Itu Kita Bicara Misalkan A Quality Of Service Quality Of Public Service Gitu Dari Sisi Apa Responsiveness Tanggung Jawabnya Ya kan Itu Responnya Sampai Berapa Jauh Ya kan Ada Berapa Dimensi Ada Tiga Dimensi Dimensi Pertama Dimensi Kedua Dimensi Ketiga Apa Begitu Menurut saya Sih Begitu Ya Baru Dibahas Dan Jangan Lupa Kalau Itu Ada Data Frekuensinya Sajikan Dalam Data Frekuensinya Ya Labelnya Kalau Memang Ada Tabel Yang Terkait Dengan Responsiveness Ini Sajikan Di Sini Kalau Ada Tabel Hasil Hasil Analisanya Hasil Surveinya Atau Hasil Wawancaranya Ya Di Situ Mendekatin Dengan Tabel Ya Itu Juga Ya Ini Juga Apa Ini Yang Kedua Ini Responsibility Jadi Ini Jangan Kalau Saya Bu Kalau Saya Saya Nggak Akan Tulis Fulfillment Of Responsibility Dimension Nggak Akan Saya Tulis Langsung Aja Responsibility Dimension Singkat 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 Aja Bu Ya Hidingnya Itu Singkat Singkat Jadi Saya Kalau Saya Hanya Pakai Yang Ini Aja Pakai Yang Ini Ini Aja Nomor Dua Itu Aja Simple 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 Gitu Oke Ya Itu Ya Kemudian Ini Bu Ada Lagi Bu Ini Jadi Ini Based On The Above Research Ini Research Yang Mana Gitu Jadi Tidak 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 Apa Itu Namanya Tidak Kalau Ibu Merujuk Pada Tabel Tertentu Tunjukkan Tabelnya Tabel Mana Gitu Ya Jadi Jangan Sampai Above Above Itu Mulai Dari Sini Sampai Pendahuluan Bu Gitu Jadi Harus Spesifik Ya Ini Kalimat-kalimat Ini Ya Seperti Itu Ya Oh Yang Univariate Bivariate Tidak Ada Ini Bu Ya Jadi Maaf Ini Tadi Berarti Saya Salah Dalam Dalam Pikiran Saya Tidak 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 Mudah 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 Dipahami Orang Itu Pembaca Itu Kadang-kadang Hanya Dengan Membaca Tabel Itu Bisa Mengerti Gitu Kalau Bisa Ditabelkan Ya Gitu Jadi Misalkan Kalau Apa Itu Dimensi Apa Ini Responsiveness Ini Apa Bahasa Indonesia Itu Kira-kira Apa Saja Siapa Saja Menjawab Begitu Itu Ada Baiknya Agak Detil Datanya Saya Tidak Susah Untuk Membaca Datanya Itu Dari Mana Gitu Sujur Saja Begitu Jadi Sajian Data Yang Kita Sampaikan Dan Ditampilkan Dalam Bentuk Tabel Itu Hasil Wawancaranya Nanti Kita Buat Dalam Bentuk Tabel Atau Kesimpulan Yang Telah Kita Analisis Yang Kita Buat Bentuk Tabel Yang Diwawancara Siapa Bu Yang Diwawancarai Disini Ada Pemerintah Desa Ada Tokoh Masyarakat Ada Juga Pihak LSM Itu Sendiri Yang Menggerakkan Program Kemudian Dina Setempat Yang Memberikan Pelayanan Tentang Akte Kelahiran Akte Kematian Itu Sendiri Tidak Ada Yang Penggunanya Tidak Ada Masyarakat Itu Ada Juga Kan Ada Bisa Enggak Itu Disajikan Dalam Bentuk Tabel Tanpa Menyebutkan Itu Dari Pemerintah Dari LSM Dan Sebagainya Sehingga Kita Bisa Simpulkan Walaupun Itu Dalam Bentuk Naratif Tidak 100% Misalkan Bisa Saja Itu Jadi Kita Bisa Enak Ngebacanya Orang Kalau Saya Misalkan Bukan Saya Saya Membaca Ini Saya Membaca Semua Padahal Padahal Seorang Apa Itu Kita Kemarin Diskusi Tentang Dari Perspektif Pembaca Dia Itu Pengen Yang Simpel Baca Ini Oh Tabelnya Kalau Bahasan Itu Adalah Argumen Dari Penulis Kalau Tapi Dari Tabel Kita Dari Tabel Kita Bisa Paham Pasti Nanti Bahasanya Seperti Ini Jadi Kalau Bisa Disajikan Dalam Bentuk Tabel Buat Tabel Dalam Bentuk Narasi Juga Tidak Apa Menurut Saya Begitu Baik Insya Allah Saya Coba Membuatnya Nanti Bagaimana Teknisnya Nanti Saya Akan Konsultasi Kembali Boleh Nanti Boleh Hubungin Saya Jadi Kalau Untuk Apa-apa Gimana Kalau Gak Gini Jadi Seperti Itu Nomor Saya Ada Di Situ Ada Nomor Saya Juga Jadi Itu Bu Secara Umum Seperti Itu Kemudian Ini Hati-hati Bu Masih Simpulan Kata Bahasanya Tipu Tipu Itu Hati-hati Bu Juga Bu Kemudian Pustakanya Ini Juga Konsisten Cara Penulisannya Itu Yang Paling Penting Juga Dan Yang Pasti Adalah Perbanyak Pustaka Primernya Makanya Itu Di review Literatur Itu Akan Muncul Banyak Pustaka Primer Saya Yakin Itu Bisa Kita Munculkan Bisa Gunakan Knowledge Map Enggak Bu Belum Pernah Coba Gunakan Mendeley Kalau Mendeley Bukan Mendeley Itu Hanya Untuk Pustakaknya Sebenarnya Pustakaknya Jadi Ini Untuk Mencari Artikel Yang Relevan Dengan Ibu Oh Gitu Belum Belum Tahu Nulis Map Belum Udah 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 Uci Boleh Pro Di Sharing Aja Gimana Cara Menulis Mencari Nulis Map Nanti Langsung Kita Ajarin Kalau Hari Ini Bisa Tapi Kalau Enggak Ketemuan Berikutnya Kita Praktek Langsung Aja Oke Baik Prof Oke Itu Aja Dari Saya Bu Kalah Dari Yang Ditanyakan Bu Nelly Saya Mohon Maaf Prof Atas Segala Kekurangan Dan Buk 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 Pahal Terbaru Terbaru Juga Ada Cata Poin Poin Yang Harus Saya Tindak Lanjuti Yang Saya Pahami Nantinya Mencoba Saya Praktek Insyaallah Dalam hal Kendala Teknis Nanti Saya Menghubungi Prof Kembali Saya Jafri Prof Ya Boleh 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 Ya Ongga Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke Ya Baik Prof Demikian Tadi Ulasan Tentang Artikelnya Bu Nelis Yang Sudah Sangat Keren Ya Yang Sebentar lagi Akan submit Ke Jurnal Internasional Berreputasi Terindeks Skopus Laki Dua Rencananya Prof Jadi Harapannya Nanti Prof Memperbaiki Tata bahasa Inggrisnya Sekalian Ya Bu Nelis Ya Sekalian Nanti Selesai Kegiatan Ini Bisa langsung Submit Prof Jadi Arahan Dari Prof Bagaimana Cara Men-submit Di Jurnal Yang Sudah Mungkin Dituju Oleh Bu Nelis Kalian Nanti Dibuat Terus Dalam Templatenya Kemudian Nanti Diperiksa Dengan Panduannya Mudah-mudahan Selesai Ini Cuma Lima Bulan Bu Nelis Kalau Prof Pengalamannya Lima Bulan Nih Lima Bulan Jurnal Internasional Terindeks Skopus K2 Baiklah Prof Ini mungkin Ada sharing Dari Prof Bagaimana Proses Submit Dari Prof Sehingga Proses Yang Dilalui Mulai Dari Review Nya Juga Bagaimana Menjawab Review Dari Menjawab Dari Reviewer Bagaimana Cara Menjawabnya Dari Komen Komen Yang Mereka Baik Baik ya Saya share Ini Pengalaman Pengalaman Saya Jadi Saya akan Share Pengalaman Saya Ini Yang Cukup Ya Ini Lima Bulan Kalau Enggak Salah Jadi Kita Berbagi Pengalaman Saja Bu Ya Jadi Berbagi Pengalaman Saja Jadi Bagaimana Saya Bisa Ini Jurnalnya Sederhana Aja Sebenarnya Bu Ya Itu Di Hutan Tropika Ini Masuk Q4 Di IPB Jadi Tidak Harus Kita Keluar Negeri Ya Perjalanan Artikel Saya Anggap Artikel Saya Sederhana Karena Hanya Menggunakan SWOT SWOT Itu Kalau Dalam Ilmu Ikon Pakai AHP Bukan SWOT Hanya Satu Alat Yang Saya Gunakan Yaitu AHP AHP Itu Analytical Hilargy Process Kalau Di ekonomi Teman-teman Di ekonomi Pasti Tau Jadi Ini Artikel Ini Sangat Sederhana Menurut Saya Karena Jumlah Responden Hanya 25 Orang Tapi Ini artikel Lama Tahun Kemarin Saya Karena Terlalu Mungkin Terlalu Banyak Artikel Bukin Begitu Jika Kadang-kadang Saya Lupa Untuk Buka-buka Oh ini Saya Submit Aja Saya Bahasa Indonesia Saya Perbaikin Kemudian Saya Dari Bahasa Indonesia Saya Submit Artikelnya Sedelannya Judulnya Bagaimana Kita Mengoptimasi Sumber Daya Ekonomi Rumah Tangga Untuk Mengurangi Tekanan Penduduk Di Sekitar PNKS Hingga Masuk Kedalam Dalam Skopus Ini Ya Kium 4 Dengan Dampaknya 0,14 Cukup Tinggi Juga Untuk Naik Kolektor Kepala Cukup Ini Jadi Gak Usah Yang Terlalu Anolah Orientasi Kita Jangan Terlalu Keluar Terus Kalau Takut Keluar Kedalam Dulu Gitu Jadi Gak Bapak Sambil Belajar Ini Menurut Saya Sederhana Komen Yang Pertama Coba Bapak Ibu Perhatikan Di Sini Saya Direkomendasikan Untuk Menggunakan Primary Referensi Apa Artinya Saya Harus Menggunakan Pustaka Primer Di Situ Saya Selalu Membilang Gunakan Pustaka Primer Pustaka Primer Yang Paling Banyak Yang Yang Kedua Coba Ini Yang Cukup Menyakitkan Discussion Lack Proper Sintesis Jadi Diskusi Saya Sintesasnya Sangat Jelek Sekali Seperti Itu Gak Ada Referensi Yang Saya Gunakan Dan Sebagainya Kalau Itu Bagi Seorang Saya Biasa Nulis Biasa Tapi Bagi Orang Yang Baru Menulis Barangkali Itu Menjadi Kok Kayak Gini Gini Dan Seterusnya Termasuk Penulisan Pustaka Yang Saya Sarankan Ke Bunelis Tadi Gunakan Apa Format Dan Sebagainya Formatnya Harus Jelas Disitu Kemudian Penting Juga Dicek Grammar Dari Karena Saya Bukan Penulis Bukan Pengguna Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Jadi Itu Juga Masih Ada Salahnya Walaupun Saya Kurang Lebih 8 Tahun Ada Di Australia Ternyata Grammar Saya Juga Masih Amburado Juga Yang Yang Kedua Nah Itu Berlanjut Sampai Sembilan Kali Revisi Ini Revisinya Ada Sembilan Ini Terus Revisi 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 Gitu Dan Ini Memakan Waktu 6 Bulanan 6 Bulan Kembali proses Awal Sampai proses Akhir 6 Bulan Kemudian Kalau kita Lihat Akhirnya Itu Tanggal Kemarin Itu Tanggal Berapa Ini Itu Baru Saya Accept Submission Jadi Sudah Diterima Dari Artikel Yang Itu Tadi Sampai Ke 5 Begitu Sekarang Lagi Copy Editing Copy Editing Bisa Kita Lihat Disini Tadi Disini Ini Kalau Ibu Lihat Disini Bapak Ibu Lihat Ini Ada Copy Editing Artinya Saya Sudah Dalam Proses Untuk Siap Di Publish Ada 9 Kali Saya Diperbaikin Ini Kalau Orang Basahnya Orang Anum Mungkin Mabuk 9 Kali Jadi Itu Ada Lagi Kasus Yang Lain Ini Yang Contoh Lain Ini Yang Lebih Menurut Saya Lebih Parah Lagi Ini Dua Tahun Sampai Saya Keterima Dan Review Tidak Dalam Bahasa Inggris Kalau Ibu Lihat Disini Review Dalam Bahasa Arab Yang Saya Sendiri Gelagepan Untuk Membacanya Teman Teman Saya Saya Suruh Baca Enggak Ngerti Juga Jadi Kalau Seperti Ini Seperti Ini Kadang Kadang Kita Akan Putus Asa Juga Tapi Alhamdulillah Ini Akan Terbit Di Tahun Depan Tahun 2021 Di U3 Seperti Itu Nah Ini Contoh Yang Yang Lain Jadi Apa Yang Kita Kita Bisa Petik Bahwa Menulis Itu Proses Bapak Ibu Butuh Faktu Tidak Bisa Sekali Jadi Begitu Kita Submit Itu Belum Tentu Kita Apa Itu Namanya Kita Bisa Selesai Yang Kedua Itu Perlu Kesabaran Tadi Saya Sembilan Kali Dari Dalam Kesibukan Itu Saya Masih Sempat Memperbaikin Belum Lagi Kalau Komennya Itu Bukan Dalam Bahasa Inggris Bahasa Arab Sana Hurufnya Huruf Arab Gitu Ya Gitu Kemudian Yang 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 Perlu Kita Lakukan Juga Bahwa Topik Sederhana Ya Itu Kalau Kita Olah Kita Kelola Dan Disajikan Dengan Baik Itu Bisa Menjadi Artikel Yang Berkualitas Nah Jadi Itu Jadi Jangan 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 Terlalu Apa ya Terlalu Pesimis Bahwa Artikel Saya Sederhana Tapi Kalau Ibu Bisa Menyajikan Dengan Baik Kayak Tadi Aklamasi 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 Dan Itu Sebenarnya Kalau Saya Baca Itu Topiknya Sederhana Ya Tetapi Kalau Ibu Bisa Menyajikan Itu Dengan Baik Ya Strukturnya Dengan Baik Maka Itu Akan Menjadi Topik Yang Menarik Apa Topik Kenapa Menarik Karena Itu Paling Tidak Itu Berangkat Dari Lokal Lokal Wisdom Jadi Dari Kebiasaan Masyarakat Di Situ Kalau Itu Bisa Kita Buat Secara Sajikan Dengan Baik Saya Yakin Itu Akan Menarik Menurut Saya Begitu Jadi Jangan Terlalu Pesimis Terlalu Pesimis Bahwa Topik Saya Terlalu Sederhana Tadi Contohnya Sederhana Masuk Q4 Itu Kalau Saya Berikan Ke Fakultas Itu Paling Tidak Kalau Apa Itu Namanya Didapat Insentif Itu Sekitar 5 Jutaan Itu Q4 Itu Jadi Kalau Di Fakultas Kami Di Unips Itu Afrika Sederhana Saya Tidak Perlu Terlalu Banyak Biaya Yang Saya Keluarkan Sampai Sekarang Saya Belum Tahu Berapa Tagihan Publikasinya Jadi Jangan Takut Kalau Artikel Kita Sederhana Yang Paling Penting Adalah Kita Bisa Mengelola Menyajikan Dengan Dengan Baik Pasti Jadi Berkualitas Untuk Bu Siapa Tadi Bu Nelis Tadi Bu Nelis Mardia Tadi Itu Sajikan Dengan Baik Nanti Saya Ajarin Bagaimana Mencari Artikel Dipakai Open Knowledge Map Salah Satunya Itu Kemudian Nanti Kita Belajar Bagaimana Kita Bisa Mencari Artikel Di Situ Saya Juga Dapatnya Dari Itu Juga Kemudian Jangan Pernah Berhenti Mencoba Dan Menulis Itu Yang Paling Penting Kalau Kita Pingin Karir Kita Naik Terus Nulis Terus Walaupun Satu Paragraf Nulis Terus Bapak Bapak Dan Ibu Untuk Menulis Kalau Saya Bisa Pamer Tahun 2021 Sudah Ada Beberapa Artikel Dari Saya Jadi Itu Yang Saya Bisa Sharing Pengalaman Saya Jadi Kadang Kadang Kita Ini Dapat Review Kayak Gini Khususus Negara Yang Bukan Bahasa Inggris Seperti Ini Mungkin Kalau Ibu Bisa Baca Barangkali Kalau Saya Bisa Baca Bicara Begitu Ini Maksudnya Apa Mahamin Ini Gak Bisa Ini Komen Dalam Bahasa Arab Satu Fakultas Satu Universitas Saya Suruh Satu Fakultas Saya Suruh Baca Ini Gak Bisa Semua Jadi Itu Kemudian Contoh Contoh Yang Lain Kadang-kadang Komen-komen Seperti Ini Menyakitkan Juga Ini Kalau Saya Lihat Ini Lack of Proper Ini Lack of Proper Sintasif Jadi Saya Itu Masih Menulis Nggak Bagus Begitu Ya Jadi Itu Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Bisa Saya Anukan Ini Adalah Pengalaman Saya Biar Tahu Bahwa Menulis Itu Tidak Tidak Semudah Yang Kita Bayangkan Tapi Saya Yakin Bapak-Ibu Juga Nanti Dia Akan Bisa Jadi Mungkin Itu Saja Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Baik Prof Dari Peserta Mungkin Ada Yang Ingin Sharing Atau Ingin Bertanya Kepada Prof Dipersilakan Ini Ada Lumayan Juga Hari Ini 14 Orang Hari Ini Juga Ada Yudisium Prof Di Fakultas Teknik Secara Lokal Jadi Kegiatan Dosen-dosen Ini Lumayan Padat Pada Hari Ini Makanya Yang masih Bergabung Alhamdulillah Dipersilahkan Dosen-dosen Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Ingin Bertanya Tentang Bagaimana Proses Submit Mungkin Dalam Jurnal Internasional Jurnal Nasional Kemudian Bagaimana Mungkin Trik-trik Submit Ke Jurnal Nasional Bagaimana Triknya Ke Jurnal Internasional Mungkin Ada Perbedaan Atau Mungkin Sama Saja Seperti Itu Dipersilahkan Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Ini Ada Bu Nah Saya belum Lihat Ibu Citra Dina Febrina Mungkin Dipersilahkan Ya Atau Ibu Sri Mariati Ibu Dian Vera Yang Selalu Setia Mengikuti Kegiatan KTI Kita Mungkin Bu Nelis Ada yang In Setidaknya Berbagi Pengalaman Yang Menjadi Masalah Nanti Mungkin Ada Solusi Kedepannya Seperti Apa Baik Prof Sedikit Saya Kok jadi Gelisah Dilihat Kenapa Ketika Saya harus Menghadapi Nanya Seperti itu Itu tadi Bahasa Inggris Ya Prof Sedangkan Jurnal Yang kita Tuju itu Adalah Jurnalnya Jurnalnya Bahasa Inggris Tapi Di komentarnya Itu pakai Bahasa Arab Ini Suka-sukanya Reviewer Kan Begitu Prof Atau Memang Bolehkah Demikian Seperti Kami Ini Kan Ada Reviewer Sebagai Reviewer Di jurnal-jurnal Yang Sintas Kalau Masih Rendah Seperti Itu Prof Apakah Boleh Berbahasa Aceh Tapi Atau Ada Kode Etik Sebenarnya Sebagai Seorang Reviewer Setidaknya Ketika Proses Jurnal Nanti Kita harus Ngecek Dulu Dari Mana Dasar Universitas Yang Akan Berkhawatiran Nanti Seperti Yang Prof Alami Itu Membuat Saya Gelisah hati Prof Melihatnya Barusan Sekilas Ini Bagaimana Menurut Pandangan Prof Tentang Hal Ini Kalau Saya Pertama Dulu Itu Begini Saya Nulis Artikel Itu Satu Bu Kalau Kita Nulis Artikel Itu Jangan Bergantung Pada Satu Artikel Jadi Kalau Nulis Artikel Itu Jangan Satu Tunggu Sampai Selesai Oke Kita Kirim Kita Nulis Lagi Sehingga Kita Enggak Kepikiran Kita Enggak Memikirkan Artikel Yang Kita Submit Itu Artinya Kita Bisa Produktif Disitu Kalau Saran Saya Begitu Saya Sekarang Lagi Menunggu Di Jurnal Marina Sinta 2 Juga Seperti Itu Ada Lagi Sinta 3 Juga Di Bali Sana Bahasa Inggris Juga Artinya Apa Jangan Bergantung Pada Satu Artikel Yang Kedua Kalau Kita Dapat Komen Yang Pasti Adalah Jangan Patah Hati Dululah Komen Kalau Sekasar Apapun Pakai Bahasa Apapun Kita Enggak Ngerti Saya Enggak Tahu Bahasa Arab Itu Tadi Memaki Saya Atau Tidak Tulisannya Arab Begitu Saya Mau Pindahkan Ke Google Translate Susahnya Setengah Mati Kalau Dia Ketikan Enak Saya Copy Saya Pindahkan Ke Google Translate Saya Bisa Disitu Iseng Saya Ngebaca Dari Kalau Saya Dapat Tulisan Seperti Itu Saya Buka Artikel Yang Sudah Pernah Dipublikasikan Oleh Jurnal Itu Gitu Jadi Gimana Dia Layout Gimana Dia Apanya Gitu Maka Saya Download Itu Maka Saya Tiru Aja Seperti Itu Jadi Itu Yang Saya Lakukan Saya Saya Kalau Saya Patah 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 Arang Gitu Maka Saya Nggak Akan Teruskan Itu Nggak Mungkin Saya Dapat G3 Gitu Ya Lumayan Itu Dapat Biaya Biaya publikasinya Agak Murah Itu 3 juta Aja Bu Di Irak Itu G3 200 Dollar 200 Dollar Kemudian Apa itu Namanya Nanti Nanti Kalau Kita Ajukan Ke Universitas Itu Kira-kira Dapat Sekitar 7,5 Sampai Sepuluhan Juta Masih Untung Kalau Orang Pedagang Masih Untung Jadi Menurut Saya Adalah Kalau Kita Nggak Ngerti Itu Tanya Ke Teman Bu Tanya Ke Teman Saya Yakin Teman-teman Ibu Mau Juga Untuk Berbagi Disitu Untuk Berbagi Pengalaman Disitu Ada Teman Saya Yang Ini Bahasanya Apa Padahal Dia Lulusan Pesantren Juga Nurut Jermain Juga Agak Gelagepan Juga Jadi Saya Kalau Nggak Ngerti Apa Yang Direview Saya Buka Saya Download Artikel Yang Pernah Dipublikasikan Oleh Jurnal Kita Tiru Tadi Nah Kalau Bicara Etika Sebenarnya Nggak Boleh Ketika Kita Bicara Bahasa Inggris Maka Dia Review Ini Juga Bahasa Inggris Kalau Review Artikel Bahasa Indonesia Review Nya Harus Bahasa Indonesia Nggak Boleh Bahasa Daerah Kecuali Pada Istilah Istilah Tertentu Yang Mungkin Bisa Dipahami Oleh Semua Orang Jadi Itu Jadi Yang Pasti Adalah Jangan Bergantung Pada Satu Artikel Nulis Terus Bu Walaupun Satu Paragraf Walaupun Hanya Gambar Kerangka Berpikir Gitu Gitu Nggak Pasal Baik Prof Mungkin Ada Lagi Ada Waktu Lima Menit Lagi Karena Akan Bersambung Dengan Zoom Data Sering Yang Lagi Jadi Akun Yang Sama Mungkin Bapak Bapak Dan Ibu Yang Ingin Sharing Sedikit Lagi Ada Waktu Lima Menit Lagi Dipersilakan Kalau Tidak Ada Mungkin Kita Akan Tutup Saja Prof Kita Sambung Lagi Besok Malam Besok Itu Hari Kamis Jadi Kita Pelaksanaannya Setelah Kamis Itu Saya Ada Dua Sudah Ada Dua Pagi Sama Pagi Itu Di SPMP Dengan Teman-teman Di Kalimantan Paris Barante Kemudian Jam Sepuluhnya Itu Dengan Sudah Ada Dua Berarti Tidak Bisa Kalau Mau Sabtu Boleh Sabtu Malam Malam Mingguan Nanti Malam Mingguan Jangan Tidak Seperti Biasa Mungkin Jumat 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 Nanti Kalau Memang Ada Yang Ingin Malam Sekali Lagi Boleh Jumat Pagi Dulu Prof Yang Pastinya Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Ada Nanti Absennya Kita Di Grup Boleh Dibuka Grupnya Absen Di Grup Saja Karena Kita Mau Tutup Segera Link Ini Karena Ada Data Sering Yang Lain Yang Ingin Memakainya Terima Kasih Prof Hari Ini Saya Minta Maaf Kalau Kurang Berkenan Terima Kasih Bapak Bapak Dan Ibu Yang Sudah Berkenan Bisa Jumat Kita Belajaran Open Knowledge Map Dulu Boleh Langsung Praktek Nanti 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 Jumat Nggak Mungkin Sediakan Papernya Powerpoint Sederhana Sekali Baik Baik Terima Kasih Banyak Prof Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Nanti Hari Jumat Kita Akan Bertemu Kembali Praktek Langsung Dari Prof Bagaimana Kita Mencari Jurnal Yang Relevan Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Permisi Prof Ini Udah Keluang Keluang Menggap Menggap Terima